Jelang penetapan dan pencabutan nomor urut pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, KPU meminta semua kandidat mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Bonifridom seusai menghadiri rapat koordinasi dengan Forkopimda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya, pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilaksanakan di Aula Kantor Gabungan Dinas Marante 19 September 2020. Ketua KPU Toraja Utara Bonifridom mengatakan hal terpenting dalam proses tahapan pilkada yakni harus menerapkan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Tingginya penularan COVID-19 yang terjadi di tanah air membuat pihak KPU pada tanggal 23 September akan menggelar rapat pleno tertutup dan akan disiarkan secara live di channel Youtube dan Facebook KPU Toraja Utara. Sementara untuk pencabutan nomor urut pada tanggal 24, pihak KPU hanya akan mengundang Paslon dan LO serta perwakilan Partai Pengusung. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan dan pergerakan massa. Terima kasih. 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 Terima kasih.